Gaduh pelanggaran etik Hakim Konstitusi ini membuat PDIP bertanya mengenai keabsahan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Bacawapres. Kita akan bahas bersama dengan Bip Fitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus dosen STHI Jentera. Mbak Bibip, selamat malam. Selamat malam. Mbak, kalau kita lihat ini kan bisa dikatakan produk MK terkait dengan batas usia Capres-Cawapres, prosesnya sudah terbukti melanggar etika. Anda masih menilai bahwa putusannya ini bisa dan harus dipertanyakan keabsahannya? Harus dipertanyakan, karena memang logika hukumnya kan putusan 90 itu ya yang memberikan karpet merah untuk Gibran itu dihasilkan dari sebuah proses yang sekarang ini sudah nyata berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK dua hari yang lalu itu bahwa prosesnya salah. Jadi logika hukumnya sebuah putusan yang dibuat dengan proses yang ternyata melanggar etik dan itu pelanggaran berat bahkan bisa membuat sebuah putusan tidak sah, maka logikanya adalah putusan itu memang tidak sah sebenarnya. Cuma memang secara legal formal diperlukan forum berikutnya yaitu di Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru. Menyatakannya tidak dengan menyatakan keliru putusan 90, tapi dengan menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengenai syarat syakres-cawaprek itu. Jadi menyidangkan kembali dan nanti putusannya bisa diduga, bisa dipastikan bahkan akan berbeda dengan putusan 90. Nah dengan cara itulah putusan 90 sebenarnya dalam tanda kutip dikoreksi. Jadi memang harus nih, kalau enggak tidak ada gunanya juga kemarin MK-MK sudah melakukan pemeriksaan rada panwarisme. Jadi Anda melihat kalau misalnya ini hanya berserah kepada oke diputuskan ada hakim yang dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK, kemudian dinyatakan melanggar etik, tidak cukup sampai di situ tapi tetap harus dikawal. Bagaimana? Anda kan mengawal dari awal. Bagaimana supaya ini tidak setengah-setengah begitu? Ya, yang kita bisa lihat memang dua hal. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Legalitasnya kita butuh forum di Mahkamah Konstitusi tadi ya. Jadi saya kira di titik ini kita harus dorong sekali nih, supaya Mahkamah Konstitusi itu segera mungkin kalau bisa Senin itu langsung pidang dan memutus. Dan itu dimungkinkan, Mbak, dari aspek hukumnya. Karena ini adalah pengadilan norma, bukan pengadilan dua pihak gitu, yang dua-duanya harus didengar dulu, harus ada saksi, harus alat buktinya lama gitu ya. Ini adalah pemeriksaan sebuah norma pasal terhadap konstitusi. Jadi sudah ada presidennya pula, tahun 2009 ada sebuah putusan yang membuat kita bisa mencoblos hanya dengan KTP ya, kalau pemilu, itu dibuat dalam waktu satu hari. Jadi rangka hukumnya tersedia, tinggal sekarang mau atau tidak maukah Mahkamah Konstitusi. Jadi masih bisa didorong supaya mereka mau, karena kita harus ingatkan mereka bahwa dampaknya ini bukan sekedar pada orang-orang yang berpengaruh ya dalam halnya Gibran, tapi pada keabsahan pemilu itu sendiri, kepastian hukum, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya itu yang harus kita dorong. Nah aspek keduanya kalau dari aspek legitimasi, memang menurut saya ini sudah menjadi suatu coreng dalam proses pemilu kita. Yang harus kita khawatirkan, kalau ini tidak kunjung dipertaikan dengan cepat, ini akan terbawa terus seandainya nanti misalnya Gibran dan Prabowo terpilih, ini juga akan terbawa sampai pada legitimasi pemerintahan nantinya. Dan ini akan huruk bagi jalannya penyelenggaraan negara kita. Oke, bagaimana dengan tenggat waktunya? Kan kalau untuk pemilu yang sekarang, tentu ada kekhawatiran gitu. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa ini didorong dengan cepat dan sesuai agar tidak berdampak, indikasi tidak panjang gitu? Ya, tenggat waktunya memang sebentar lagi, tanggal 13. Tanggal 13 itu sedang awal. Lagi. Jadi tanggal 14 akan diumumkan. Nah makanya yang kalau masih bisa didorong berarti harus dilakukan paling tidak Senin tuh. Dan sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga bisa memutus bahwa itu segera berlaku begitu. Karena kan Pak Jimli tempat mengatakan berlaku untuk 2029. Tapi itu sebenarnya ini kekhawatiran dia. Tidak boleh sebenarnya MK-MK yang memberikan panduan kapan suatu keputusan harus dilakukan-lakan. MK itu bisa sangat progresif bilang langsung berlaku hari ini juga. Dan itu langsung akan berlaku. Ya, apalagi ini sudah ada Ketua MK yang baru ya. Anda optimis bahwa kalau ini Senin kemudian baru dibahas ini masih bisa mengejar tenggat waktu yang hanya satu hari tadi? Kalau optimis atau tidak kita harus hitung politiknya juga ya. Tapi kalau dimungkinkan atau tidak sangat dimungkinkan. Karena itu tadi. Satu hari itu sudah pernah terjadi bisa. Dan secara hukum itu boleh sekali. Karena ini menguji norma. Bukan menguji kasus misalnya penipuan, pembunuhan, tidak begitu. Jadi memang bisa cepat sekali dalam waktu setengah hari itu bisa saja diputuskan. Kalau memang Mahkamah Konstitusi logika hukumnya berjalan dengan baik. Bahwa suatu putusan itu salah ketika dibuatnya ada beneran kepentingan. Dan itu sudah terbukti. Jadi proses pertamanya sudah selesai. Sekarang sudah MK untuk mengoreksi dalam tanda kutip putusan 90. Karena prosesnya yang salah secara etik tadi. Oke, baik. Jangan sampai kemudian dengan tengah waktu tidak ada dorongan untuk sesuatu hal yang memang kita butuhkan. Untuk demokrasi di negara ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Bivitri Susanti, Pakar Hukum Sata Negara. Sekaligus juga dosen STHI Jentera. Mbak Bibip, selamat malam. Terima kasih.